Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan gue sekalian semua Di pagi hari ini aku bakal kasih tau kalian Masker terbaik untuk memutihkan wajah Cuma pake 2 bahan aja Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin Di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Sendiripun juga sangat mudah Dan sekaligus di video hari ini aku bakal praktekin Di klut wajah aku secara langsung Mereka lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah masyal udah penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus nantren Sampai habis ya, sampai ada yang di skip ya guys Oke Oke guys, sebelum aku kasih tau kalian Cara pembuatannya, langsung aja aku bakal kasih tau Kalian untuk bahan-bahannya terlebih dahulu Jadi untuk bahannya pertama Yang harus kalian siapkan adalah buku kopi Nah tuh buku kopinya sendiri Kalian bisa pake merek apa aja Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan buku kopi Kapalapi Nah untuk buku kopi ini bagus banget untuk mencerahkan kulit Menghaluskan serta bisa digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah gula Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Nah langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Cara pembuatannya gampang banget Tinggal dicampurkan aja kedua bahan tadi Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk buku kopinya Untuk buku kopi ini aku bakal ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan untuk gulanya Untuk gula ini aku bakal ambil juga 1 sendok teh Nah untuk gula ini juga sangat bagus digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati Menyembuhkan jerawat beruntusan serta bisa digunakan untuk mengecilkan pori-pori Yang terakhir tinggal kita tambahkan aja untuk air Kalau airnya ini kita tuangkan secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Jika sekiranya sudah cukup langsung aja diaduk-aduk Sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah Benar-benar gampang banget kan? Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu Dengan menggunakan gel cleanser ataupun micellar motor Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah benar-benar bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku pun juga benar cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Oke untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikan yaitu pakai tangan aja Biar lebih gampang dan juga gak berantakan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Ini kalau ada sensasi dinginnya gitu Benar-benar enak banget Dan untuk masker ini itu selain bagus untuk memutihkan kulit wajah Masker ini juga sangat bagus digunakan untuk menyembuhkan jerawat peruntusan Menghilangkan bekas-bekas jerawat dan juga flek-flek hitam Bikin wajah akan tetap awet muda Bisa juga digunakan untuk mengecilkan pori-pori Mengangkat sel-sel kulit mati Atau bisa juga digunakan untuk menyamarkan keriputan juga kerutan Jika akan rutin dan juga telaten pakenya Nah jadi masker itu manfaatnya tuh banyak banget Jadi kalian gak bakalan rugi untuk pakai masker aku ini Oke ini dia aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Jika sudah langsung aja kita diemin dulu Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker ini tuh kering Dan langsung aja aku bakalan skip video bergakelamaan ya guys Stay tuned Jadi ini dia udah selesai mengaplikasikan Maskernya di seluruh kulit wajah aku Dan sekarang ini wajah aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Oke langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian gimana hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Setelah aku menggunakan masker Campuran antara pupuk kopi dan juga gulanya Benar-benar sebagus ini Bisa kalian lihat sekarang ini wajah aku itu langsung keliatan makin glowing Makin kinculang, makin sehat dan juga makin cerah juga Dan ini paling aku suka lagi tekstur kulit wajah aku Yang sebenarnya itu berasa kasar, kering dan juga geradakan banget Sekarang itu jauh lebih halus, lebih lembut, lebih lembab dan juga sangat kenyal Benar-benar dalam satu kali pemakaian hasilnya itu bisa langsung kelihatan Lihat wajah aku yang sebenarnya itu kusam, gelap Sekarang itu benar-benar glowing dan juga kinculang banget kan Dan untuk hasil yang lebih maksimal lagi Kalian harus rutin dan juga telaten pakenya Untuk dalam satu minggu kan bisa menggunakan masker itu 2-3 kali aja Dan untuk masker itu bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Bisa juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk masih anak-anak, remaja, dewasa hingga tua Untuk kalian yang ingin menghilangkan bekas-bekas jerawat Flek-flek hitam, keriput dan juga kerutan Itu bisa banget pake masker ini Tapi kuncinya kan harus rutin dan juga telaten Karena masker ini terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi tidak bisa memberikan hasil yang instan Oke jadi setiap aja video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya Kalau kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like Dan buat kalian yang mau request untuk video selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa